Pemirsa sejumlah pihak mengkritik rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Salah satunya adalah Edy Mulyadi yang menyebut lokasi Ibu Kota Baru sebagai tempat jin buang anak. Pernyataan ini membuat Edy menuai kecaman dari masyarakat Dayak. Di tingkat nasional untuk MADN bergerak Majelis Adat Dayak Nasional yang kami anggap petinggi kami untuk bergerak menyelesaikan masalah ini sebelum meribut di daerah. Saya katakan kepada Edy Mulyadi, kamu mau nentang apa orang ke Kalimantan? Sama nafas kamu bukan disimpan dalam peti, bukan komolekat. Sama dengan apa saya, karena orang Kalimantan tidak pernah meminta Ibu Kota pindah, karena orang Dayak tidak pernah meminta Ibu Kota pindah. Tapi jangan coba-coba menghina kami, karena kami sama dengan kamu diciptakan oleh Tuhan. Bukan diciptakan yang apa yang kamu katakan, bukan diciptakan oleh Kuntianak dan Gondorowo, kecuali kami. Itu pesan saya, kamu berhadapan dengan kami orang Dayak. Saya Kalimantan. Pernyataan yang telah disampaikan oleh Edy Mulyadi dan kawan-kawan yang telah melecehkan, menghina masyarakat Kalimantan, meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar segera menangkap, menahan dan memproses hukum Edy Mulyadi dan kawan-kawan. Kami masyarakat Dayak Kalimantan Timur meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Kodak Aptim untuk memproses secara hukum positif dan menghadirkan Edy Mulyadi di tengah masyarakat adat Kalimantan Timur untuk diproses secara hukum adat Kalimantan Timur Jokowi Widodo, selaku Panglima Tertinggi di Republik ini, mohon berikan sanksi kepada manusia-manusia yang berani, punya niat, berkeinginan memecah belah bangsa.